Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Cara membuat tulisan melingkar di photoshop Sebelum dimulai, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga tekan tombol loncengnya Untuk dapat notifikasi dari channel ini Dapat kalian lihat pada contoh gambar berikut Kita memiliki teks yang melingkari objek Oke, seperti ini Ada dua tahapan yang dapat kalian pelajari Yang pertama, kalian membuat teks yang mengarah ke arah kanan Dengan posisi teks melengkung ke atas Seperti ini Yang kedua, kalian membuat teks yang mengarah ke arah kanan Tetapi melengkung ke bawah Seperti ini Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya Pertama, kalian buat dulu lembar kerja baru Caranya, kalian pilih menu file Lalu kalian pilih new Kita ubah namanya terlebih dahulu Untuk preset-nya, kalian pake custom aja Lebarnya 1920px Tingginya 1080p Resolusinya 72px Color modenya RGB color Dan background contentnya kalian pake yang white aja Setelah kalian atur seperti ini Kalian klik ok Berikutnya, kita buat lingkaran Sebagai garis bantu untuk menempatkan teksnya Caranya, kalian ke toolbar Kalian pilih icon yang ini teman-teman Kalian klik, kalian tahan Kalian pilih ellipse tool Kalian klik Pada bagian atas, kita ubah fillnya Menjadi tidak berwarna Kalian pilih yang ini Lalu untuk stroke-nya Kalian ubah menjadi warna hitam Kemudian untuk ukurannya Kalian isi dengan 7.84 poin Nah, untuk tipe dari garisnya Kalian pilih yang ini teman-teman Setelah kalian atur Kita mulai membuat lingkarannya Caranya, kalian klik di lembar kerja kalian Kalian tarik ke bawah Lalu, kalian tekan di keyboard Tombol alt Dan shift Kalian perbesar Kalian tarik ke bawah Jika sudah, kalian lepas aja Kalian atur posisinya Di tengah lembar kerja kalian Berikutnya, kita masuk ke tahap yang pertama Yaitu membuat tulisan melengkung ke atas Teman-teman Caranya, kalian ke toolbar Kalian pilih icon yang ini Kalian klik, kalian tahan Kalian pilih horizontal type tool Kalian klik Pada bagian atas Kalian ubah dulu Tipe dari textnya Nah, disini kita pakai impact aja Lalu, untuk ukuran textnya Kalian isi dengan angka 72 poin Nah, kita ganti warnanya disini Ubah menjadi warna hitam Jika sudah, kalian klik ok aja Kemudian, kalian arahkan Pointer ke bagian sebelah sini Kalian perhatikan Secara otomatis Akan muncul garis melengkung Seperti ini teman-teman Nah, disini kalian tinggal klik aja Lalu, kalian tuliskan textnya Seperti ini Kita atur letaknya Agar tepat di tengah-tengah Caranya, kalian tekan di keyboard Tombol CTRL Lalu, kita zoom in Kalian perhatikan Disini akan muncul panah ke arah kanan Nah, disini Kalian klik aja Lalu, kalian tarik ke atas teman-teman Seperti ini Kalian ratakan ke tengah Oke, jika sudah Kalian lepas aja Kita zoom out Oke, seperti ini Untuk tahap yang pertama Selesai teman-teman Yaitu, membuat tulisan ke arah kanan Dengan melengkung ke atas Kita lanjut ke tahap yang kedua Caranya, kalian ke panah sebelah kanan Kalian pilih dulu menjadi ellipse 1 Kalian klik Lalu, kalian tekan di keyboard Tombol CTRL Dan T Kita berbesar Hingga mengenai bagian atas Dari text yang pertama Seperti apa contohnya Kita buat Kalian klik disini Lalu, kalian tekan di keyboard Tombol ALT Dan shift Kita perbesar teman-teman Oke, cukup Kalian lepas aja Lalu, kalian tekan enter Kemudian, kalian ke toolbar Kalian pilih icon yang ini Kalian klik, kalian tahan Kalian pilih horizontal type tool lagi Kalian klik Kalian arahkan pointer kalian ke bagian sebelah sini Teman-teman Kalian perhatikan Akan muncul garis lengkung kembali Nah, disini kalian tinggal klik aja Lalu, kalian tuliskan textnya Seperti ini Berikutnya, kita akan atur posisinya teman-teman Kita zoom in terlebih dahulu Kalian tekan lagi di keyboard Tombol CTRL Nah, kalian perhatikan kembali Akan muncul arah panah ke arah kanan Seperti ini Kalian tinggal klik disini Lalu, kalian geser lagi ke kanan teman-teman Seperti ini Oke, sampai disini Kalian tinggal mengatur letaknya Selesai Kita zoom out Kita lihat hasilnya Nah, seperti ini teman-teman Supaya lebih menarik lagi Kita buat lingkaran Di bagian luar textnya Caranya, kalian ke panah sebelah kanan Kalian pilih elipse 1 lagi Lalu, kalian tekan di keyboard Tombol CTRL Dan T Kita perbesar sedikit Kalian arahkan ke sebelah sini Kalian klik Kalian tekan di keyboard Tombol ALT Dan Shift Kalian tarik ke bawah sedikit teman-teman Oke, seperti ini Jika sudah, kalian tekan Enter aja Berikutnya, kita buat lingkaran Di bagian bawah textnya teman-teman Caranya, kalian ke panah sebelah kanan Pada layar elipse 1 ini Kalian duplicate Caranya, kalian tekan di keyboard Tombol CTRL Dan J Oke, seperti ini Pada layar elipse 1 copy Kalian tekan di keyboard Tombol CTRL Dan T Kita perkecil ukurannya Arahkan pointer kalian ke sebelah sini Kalian klik Lalu, kalian tekan di keyboard Tombol ALT Dan Shift Kita perkecil Oke, seperti ini teman-teman Jika sudah, kalian tekan Enter aja Berikutnya, kita tambahkan logo Di bagian tengah lingkaran ini teman-teman Caranya, kalian pilih menu file Lalu, kalian pilih bridge Kalian pilih logonya Kalian pilih bridge Nah, kita tinggal atur posisinya Seperti ini teman-teman Sampai di sini sudah selesai Kalian tinggal perbaiki aja Dan mengganti warna dari tulisannya Agar tampilan lebih menarik Begitulah cara membuat tulisan melingkar Di photoshop Bagi kalian yang belum mengerti Silahkan komen aja di bawah Sekian, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya